Sere atau serai adalah tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Minyak serai adalah minyak atsiri yang diperoleh dengan jalan menyuling bagian atas tumbuhan tersebut. Minyak serai dapat digunakan sebagai pengusir nyamuk, baik berupa tanaman ataupun berupa minyaknya. Kendungan serai antara lain citronella yang tidak disukai oleh nyamuk, maka dari itu serai dapat dibuat menjadi obat nyamuk dan serangga lainnya. Morfologi dari tumbuhan serai Serai adalah bagian dari keluarga rumput, mereka memiliki daun hijau kibiruan sederhana dengan tipi linear. Masing-masing hilai daun biasanya sepanjang 18 sampai 39 inci. Seperti beberapa jenis rumput lainnya, serai bertulang daun sejajar. Penggunaan serai dalam kuliner Serai berlimpah di Filipina dan Indonesia. Di Filipina, serai dikenal sebagai tanglat, daunnya yang harum secara tradisional digunakan dalam masakan, terutama untuk membubui lecon dan masakan, terutama untuk membubui lecon ayam panggang. Daun serai sering juga dapat diseduh menjadi teh, atau hanya sebagai bahan penyedap dalam teh lain. Serai memberikan luar rasa yang sekilas mirip lemon, tetapi dengan rasa manis ringan dan tanpa rasa asam. Di Sri Lanka, serai dikenal sebagai sera, di sana serai digunakan sebagai bumbu masakan, selain digunakan juga untuk membuat minyak esensial. Serai di Thailand disebut takhira. Di Thailand, serai adalah bahan penting dalam pembuatan tom ayam dan tom kakai. Irisan serai tipis batang serai, agar segar juga digunakan dalam pembuatan miangpla, sejenis makanan ringan. Dan di Indonesia, serai banyak digunakan dalam bumbu dapur, baik untuk pembuatan abon maupun ikan bagi ibu-ibu di dapur. Terima kasih sudah menonton. Video ini, bye-bye.